selamat menikmati selanjutnya pasti aku akan mengisi mereka dengan neraka jahannam pasti akan aku isi neraka jahannam iya betul, terus siapa bilang ini kan berbicara mengenai keturunannya ini berbicara mengenai manusia oke oke stop, kau sudah bilang oke ya, siap, oke terima kasih pertanyaan ke yang lain kita lanjut terima kasih terima kasih nah itulah kau makanya saya tidak senang sama kau karena kamu itu caramu itu kayak iblis berdebat kau itu menjebak terus kata-katanya orang lawan debat kau pelintir ya, kamu juga pintar tapi pintar menipu dengan caramu caramu berdebat ini yang saya tidak suka saya boleh berdebat dengan Kristen manapun selevel profesor sekalipun tapi bukan kayak penipu kayak kau ini cuma, kau cerita kau aja yang banyak isi kepala kau enggak ada nah buktinya tadi kau senang karena apa kau senang karena apa siapa bilang Adam di neraka tadi kau bilang kapan saya bilang tadi putar ulang kau yang bilang Adam dan siapa kau di neraka bertanya sama kau iya kau bilang ini mereka mereka siapa mereka siapa ini mereka siapa ini Makhlul Makhlul mereka ini siapa sekarang kita lanjutkan enggak saya tidak mau lanjutkan kamu itu cuma aneh manusia aneh berdebat manusia aneh kayak kau kau tidak tahu Al-Quran tapi kau sok menghakimi Al-Quran jelas ayat ini menerangkan tapi apa yang kau katakan kau ngatakan bahwa Adam hawa masuk ke neraka itulah piciknya kau karena kau terlalu banyak makan babi picik kali otak kau itu padahal yang diceritakan ini adalah Adam dan keturunannya yang tidak taat kepada Allah makanya diperintahkan tadi tadi ayat yang kau terangkan tadi kamu sudah menerangkan kamu sudah bertanya Makhlul kau sudah bertanya bahwa orang siapa yang taat kepada Muhammad yang taat kepada Rasul maka sesungguhnya dia juga harus taat kepada Allah lalu kenapa kemudian kau katakan bahwa Adam dan hawa masuk ke neraka ayo ah nenekmu kiper itulah penyesatnya kamu ya kawan-kawan saya bukannya tidak mau berdebat dengan orang ini tapi kepicikannya itu otaknya ini yang sakit yang selalu mencari-cari kesalahan Al-Quran tanpa ilmu apakah antum semua masih mau saya berdebat dengan dia orang kayak begini coba anda yang menjadi saksi apakah masih pantas saya berdiala dengan orang konyol orang bahlul penipu setan kayak begini masih pantas berhenti saja silahkan silahkan coba anda nilai bagaimana saya menerangkan Al-Quran kemudian di belintir sama si Iblis ini ayo tidak ada malunya saya boleh berdebat dengan sejuta Kristen yang penting dia tidak gila kayak kau lebih baik saya berdebat sejuta manusia pintar daripada satu ekor manusia bodoh kayak kau mengerti kau marah kamu yang saya tidak suka cara pelintir dalilmu itu saya tidak suka caramu itu dengan cara menipu cuma mau cari netizen tambahan subscriber kamu mau berdebat dengan saya tapi dengan caramu itu memplesetkan semua-semuanya ayo gimana saya katakan disini manusia yang ditujukan manusia kau katakan Adam kau lari ke Adam supaya Adam nanti masuk ke neraka dengan iya kalau dia tidak taat kepada Allah karena ada dalilnya kau sendiri yang menunjukkan tapi kan dia bertobat dia diterima tobatnya tapi diusir dia diusir karena memang peruntukan dia dicipta ada di bumi bukan di surga otakmu yang rusak sekarang saya tanya samamu Adam itu dicipta untuk hidup di Gan Eden atau di bumi saya tanya samamu makanya kamu otakmu rusak giliran ditanya kau rusak otakmu Adam dicipta sudah jelas dikatakan bisa kau bisa kau bacakan ayatnya bisa kau bacakan ayatnya bisa kau bacakan ayatnya kau bisa bacakan ayatnya eh Zuma kau sudah kalah apa kau bisa bacakan ayatnya bahkan hatimu Zuma tak baka nah justru kamu yang harus menyadari membaca kitabku kamu tidak bisa kau membaca kitabku kamu tidak bisa tapi kau mengkritisi Quran coba kau tambahkan kitabmu kau masuk neraka kau masuk neraka nenekmu kipir yang neraka itu kau karena kau tidak taat kepada Yesus kau masuk neraka eh coba buka surat 725 disitu Adam dihukum baca saya mau kalau kau bacakan silahkan kau harus kamu yang datang membawa kamu memprotesi kalau saya jelaskan kau protes dengar dengar dulu Tuyul kalau saya jelaskan kamu malah mengkritisin saya jadi sekarang kamu yang bacakan kalau kau bicara gak usah banyak cerita tunjukkan Quran 7 ayat 25 bacakan kepada saya bacakan kepada saya pangkuran itu bukan cuman bahasa Arab tapi kamu harus tahu coba saya kira ini diskusinya ke arah mengotot ini ya satu sisi Mazuma menjelaskan secara apa yang terjadi memang gitu debat mana ada dalilnya tambah-tambahinnya aja isya Al-Quran itu apa kata kamu kami disini menilai begitu ya itu apa kata kamu terserah kamu orang melihat kok kata tidak bisa menunjukkan kata muhan diam dulu jadi saya netralkan dulu disini saya netralkan dulu diam dulu saya netralkan dulu biar enak diskusinya saya akan nanyakan ke Mazuma dan juga Iwan Vila yang semua berada di live komen dan juga di jamaah disini apakah perlu diteruskan ini Mazuma kalau menurut saya mohon maaf Ustaz Jules Kivri ini Pak Rudy Yohanes ini tidak memahami Al-Quran dan dia pada waktu diberi pemahaman dia ngawur siapa bilang saya ngawur memang gak ada yang ngawur sebentar kamu itu tuyul gak ngerti Quran tapi sok tahu Quran itu hebatnya kau gak tahu teks dia dia mau protes dia pikir dia pikir Al-Quran itu sama seperti Bible kan enak-enak aja kamu membahas Bible itu cuma bahasa Indonesia Rup enggak saya bertanya Rup Rup kita pun itu cuma bahasa Indonesia saya bertanya saya bertanya kamu gak bertanya kamu lagi menjelaskan dan mengkritik itu tadi sudah kau kalah si sang debater tadi sesinya itu kan menanyakan sesuatu sedangkan yang punya kitab itu kami yang muslim apapun jawaban dari teman-teman saudara saya yang muslim itulah jawaban kami yang sebenarnya tanpa mengurangi menambai sedangkan disini yang bernama si Yohanes mencoba mengertikan hal Quran dengan persepsinya sendiri ya kalau ini ketemu namanya ini saling otot saya tidak mengertikan itu bahasa Indonesia bahasa asli tidak ada Muhammad di sini makanya kau jangan jadi pengikut Paulus supaya jangan bahlul memalukan sosok kritikal teks dalam bibel kritik kamu bertanding dengan saya tentang bibelmu mau mau bahas kitabmu kamu satu menit saya kasih kalau kau mau sekarang kau mengkritisi kitab saya tapi kau membacanya pun tidak bisa apa gak gila itu kenapa harus saya membaca saya bertanya pasang kupingmu baik-baik pasang kupingmu baik-baik untuk mengetahui Al-Quran minimal harus baca original teksnya tidak kaya kitabmu ngerti aku kok di mute ini dia tidak di mute tabakkan hatimu sudah kalah kau apa yang kalah membaca kitabku saya kamu tidak bisa saya mengaku kalah kalau kau bisa membaca kitabku kamu tidak bisa membaca kitabku coba saya sudah bilang kawan-kawan tolong carikan saya lawan yang waras jangan rendahkan saya dengan menghadapkan se-ekor tu di kayak begini coba coba lihat saya sudah menjelaskan kitab suci Al-Quran coba lihat ini yang anda-anda semua mau kan coba lihat coba lihat orang-orang Kristen yang lain meskipun mereka itu masih pincang kepala tapi tidak seperti ini yang ini saya tutup dulu karena disini diskusi sudah tidak kondusif mas Jumah bisa dibuka ini karena mas Jumah juga sebagai CEO host jadi tidak usah kita teruskan ini ini orang cari panggung saja disini tidak bang iya betul bang saya dari dulu sudah bilang tolong carikan saya lawan yang sedikit agak waras jangan yang kayak begini membaca kitab kita saja tidak bisa namun kalau dijelaskan tentang Al-Quran dia akan ngeyel memelintir apa yang kita katakan ini jadinya dan itu berlanjut terus kenapa karena dia ngotot pada kebodohannya dia bangga menjadi orang bodoh dia bangga menjadi orang talol bagaimana mungkin kemudian dia mengkritisi sebuah buku sementara membacanya pun tidak bisa kalau yang lain sebodoh-bodohnya mereka ketika kita menjelaskan Al-Quran mereka mendengarkan ini tidak mencari-cari kesalahan memelintir perkataan dia bertanya apakah kemudian disitu Adam dan Hawa diusir ya apakah kemudian nanti ada yang dimasukkan ke dalam neraka ya berarti kamu mengatakan bahwa Adam disitu sudah ada ya lalu kemudian dia katakan oh berarti Adam dan Hawa yang masuk ke neraka lihat piciknya piciknya lihat yang kayak begini mau dikasih panggung supaya rumah terangnya dapat donasi cari lawan yang sehebat mungkin yang sehebat mungkin tapi jangan yang licik jangan yang picik picik dan bahlul kayak dia tolong Rudy Hanas itu tidak lebih daripada anak kecil sebentar ini ada Ustadz Ahmad Wakil mau bertanya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh ya ya sebentar 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 sebagai HP agak sulit yang saya ingin Ustadz Ahmad Wakil mau menambarkan sesuatu iya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh jadi saya lihat dari pertama tadi ya saya mengikuti betul dan setiap ayat saya juga membuka jadi Rudy Hanas ini tidak memahami sama sekali ini tentang Al-Quran ngawur dia ngawurnya itu begini kita sudah tahu semua bahwa Al-Quran ini diwayukan kepada Rasulullah bukan diwayukan kepada Nabi Ibrahim atau Nabi Musa ini jelas kepada Rasulullah Nabi Muhammad ayatnya itu turun kepadanya makanya dikatakan wa man yuti'illah wa man yuti'illah wa man yuti'illah wa man yuti'illah faqat atau Allah wa man yudha walla fa ma'arsalna kata kepada Muhai Muhammad ayat ini jelas ini adalah diskusi antara Allah dan Nabi Muhammad melewati Jibril dan ayat ini jelas kepada Rasulullah Muhammad nah Rudy Yohanes tidak memahami bahasa Arab tidak memahami konteks ayat antarayat dan tidak memahami apa yang nyar' Quran tiba-tiba membantah dengan tanpa dalil kayak begitu cuman apa namanya modal otot aja itu modal ngotot modal bacot doang makanya makanya saya malas dengan dia ini akibatnya begini mas Zuma untuk teman-teman di luar sana ini sebentar lagi ini si Rudy Rohanes akan live ini memang tujuannya gitu dan dia itu kita akan edukasi dulu Ivan Villa yang semua berada di Menara Sia terutama di Julkifli M.A.B.A.S jangan masuk ke channel dia jangan mengujat di sana jangan tawuran di sana sepikan channelnya saya harapkan teman-teman saudara saya seiman jangan mengunjungi di sana sekali lagi jangan kunjungi channelnya si Rudy Rohanes insya Allah kalau kita itu setakat dan satu kata tidak mengunjungi channelnya itu akan sepi dia datang ke sini hanya mencari pamor mencari pamit supaya channel dia itu rame tadi semua sudah dijelaskan oleh Ustaz Utas kita oleh Ustaz Lakit oleh Ustaz Juma tetapi ya modelnya si kafir ya kayak begini memintir-mintir apa kata M.A.Juma memintir-mintir ayah suci Al-Quran dengan cara apa supaya apa dia supaya mendapatkan viewer yang banyak biar dianggap menang gitu Bang betul dia dianggap menang ini sementara lagi saya yakin dia tunggu ya Jeng gak saya bicara Pak Jeng ya silahkan terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh jadi untuk seluruh umat muslim yang berafiliasi dengan JCC dan berafiliasi dengan Jumuslim ya saya Handis Labes memohon kepada Anda semua sekiranya untuk si Rudi Yohandes ini jangan dicari jangan diberi panggung untuk masuk ke Jumuslim kemana pun itu jangan diadak diskusi orang ini hanya mencari mencari panggung untuk supaya mereka punya konten untuk mengatakan bahwa nanti muslim kalah debat gitu ya itu satu kedua untuk seluruh netizen Yuki halayak umat muslim seluruh dunia jangan kunjungi channel kapir ini biar dia mati suri sekalian gitu ya kami umat muslim harus bersatu udah dijelaskan dengan sejelas-jelasnya tapi saya tahu satu ayat suci dia gak bisa baca ini kata mau mengajari ikan berenang gitu ya sedangkan dobelnya sendiri ambur adu gitu gitu ya sekali lagi teman-teman saya himbaw mari kita bersatu matikan channel kapir ini khusus Rudy Yohanes matikan matikan channel ini supaya dia gak makan dia hanya makan lewat youtube jadi kalau anda matikan orang kayak gini gak apa-apa gitu loh ini ya di seledas yang bicara ya sebagai seorang bugis makasar nih ya kalau si Rudy pernah apa namanya ya bikin apa namanya itu murah muka yang merah sampai gak bisa apa-apa ketemu dengan saya sekali lagi saya himbaw kepada semua teman-teman kalau memang masih satu akidah sebagai seorang muslim ini orang dianggap sudah gak ada di muka bumi dianggap aja sudah mendahului kita semua terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikum warahmatullahi wabarakatuh ya sih ini sudah anmudnya sudah saya buka maaf tadi ya saya mit semua agar kondusif agar kondusif kita utamakan akhlak lah ya silahkan yang lain mau berkomentar atau Mbak Jumah mau menambahkan silahkan nah saya nambahin dulu dikit ya kalau Rudy ya silahkan kalau ketemu Bang Jumah itu dia memang dari dulu udah ngomong kalau ketemu Bang Jumah dia gak akan diam gitu ya dia akan terus moceh karena dia bilang wah Jumah juga gitu moceh terus jadi ya saya moceh terus waktu itu saya pernah bilang juga kok kamu debat kayak enak kecil ya yang terakhir dia masuk ke JCC kan saya bilang kok kayak enak kecil terus dia kan cerita ke saya iya saya dituduh dia bilang ya saya dibilang apa babi gitu kan bilang kan Bang Jumah cuma bilang kamu pemakan babi kok kamu tersinggung apa pula dibilang dibilang saya babi gitu kan padahal saya gak pernah ngatakan itu loh iya setelah dia keluar kalian ngatain dia babi gitu kan jadi saya ketawa aja gitu karena dia bilang itu jadi ketawa kan iya itu sudah diklarifikasi oleh Bob itu juga itu iya terus terus dari situ dia bilang ah Jumah itu mulutnya gak lain perempuan aku gak maulah kalah gitu kan aku bilang ya kamu bilang bencunya gitu sedangkan kamu itu gak sama artinya apa bedanya dari dulu dia kayak begitu iya jadi kalau dia dia mengelucu saya debat pertama dengan dia dulu saya tanya gini sama dia saksikan anak-anak di rumah saya tanya sama dia oke kamu merasa hebat sekarang saya mau tanya kamu menjadi Kristen tunjuk satu ajaran yang dianud oleh Kristen hari ini yang berasal benar-benar murni dari Yesus ada gak dia jawab tidak ada udah selesai sebenarnya disitu udah tamat dia terus yang mulai saya tidak senang tadi ketika dia bawa-bawa almarhum dihujat orang sudah meninggal pun masih dihujat nyawa istat omokok ginta ini yang saya gak suka mulutnya kayak begitu punya utang katanya nyawa istat omokok ginta utang apa pula macam dia itu ahli Quran pasti ngeyel aku bilang pasti ngeyel benar ngeyel dijelasin kayak apapun ngeyel se-ngeyel-ngeyel nyabu uti atau siapapun kalau diterangkan tentang al-Quran mereka diam manut ini tidak dia protes iya oke lanjut ya kalau dalam sesi tanya jawab ini kan dia itu bertanya ya kalau wajar marjumah itu menjawab dengan panjang itu mungkin pakai timer aja kalau besok-besok gak usah gak usah sebabnya si Rudi gak ada kecuali dia mau debat terbuka kita bayarkan pesawatnya bulan pergi kita beli honor ke Jakarta debat terbuka ketemu langsung pakai model saya kurang setuju gak ada ilmunya itu kemarin gak salah dia sampai ngomongnya gini ke Singapur udah ditantang dulu ditantang udah kita mau fasilitasi semua masih melintir-melintir aja dulu gini kita tantang dulu jangan lah bang terjumpa kalau kita acak satu ayat atau dua ayat dia bisa membaca orang-orang gak bisa gak bisa dia itu gak bisa dia gak tahu kalau orang memahami Quran itu dasar pijakan utama kudu wajib bisa baca kalau masih setahap Arab terjemah orang itu gak boleh mengkritisi tapi harus bertanya kepada yang paham ini dia tidak cuma modal terjemah tapi mengkritis makanya aku bilang kau itu gak waras Assalamualaikum Waalaikum Assalamualaikum Wa Rahmatullahi Wa Barakatuh Opong silahkan Opong aku terbangun jadinya gara-gara si Rudi aku nyelit adu kenapa lagi di adu dengan Bang Jumai mereka itu hanya untuk mencari konten saja itu dan kalian gak usah masuk yang dua itu lagi di sini siap 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 kemarin saya ditolol lagi sampai keluar anjing babi itu sama Ustaz Jumai sama si Luga saya ditolol-tololin orang ayatnya sendiri dikasih sama dia wah jadi ya blacklist aja yang dua itulah saya mohon gak lepel itu sama Ustaz Jumai kan kalau mereka itu sudah tersesat mulai bikin kekonyolannya nah itu kan gak benar kalau saya katakan tadi dialog itu debatnya itu udah konyol bukan untuk mencari ini ini si wak labu kirim pois nah kesihat keren imur semua itu udah nangis mewek dia tuh si tolol si baklul si dong gak usah didengarkan gak usah didengarkan itu udah yaudah gak usah diundang lagi ke sini gak ada waktu untuk dia untuk berdiskusi di sini gak ada gunanya gak ada ilmunya lebih mending bukti ya itu daripada si iya benar benar bang mintir-mintir itu gak sukanya saya itu melintir-mintir saya juga pernah dipelintir juga kok katanya gak adil gak adil ngacu itu orang kemarin kemarin malam untuk menara siar tolong ditutup ini sudah diskusi santai aja ini ya sebelum saya hindu lagi kepada teman-teman ya ya tolong jangan kunjungi channel Rubio Wanes matikan tuh channelnya gak apa-apa ini yang ngomong ya teman-teman yang masih dengar di live atau nanti didengar ulang ya ini permintaan sesama muslim jangan kunjungi channel kapir yang satu ini terima kasih oke saya saya boleh nih numpang iklan gak nih boleh-boleh jangan lupa jangan lupa di subscribe ya channel The Better ini namanya The Better ya tinggal subscribe aja gak nonton juga gak apa-apa gitu ya itu saya tekankan lagi ya The Better Channel ya The Better Channel bagi yang tidak subscribe kita doakan Tim Dylan tulisannya cuman seperti yang nama saya ini sekarang ya mungkin tulisannya cuman The Better saja tinggal di subscribe gak nonton gak apa-apa sih oke makasih bang Julius makasih bang ditutup Pak Jul oke musuhnya sebentar-sebentar kita tutup dulu kita tutup dulu musuhnya ditutup ya musuhnya ya bang baiklah teman-teman itulah Rudy Yohanes yang sok tahu dia menanyakan dia jawab tapi kok malah menjawab lagi malah apa yang dablek gitu ya ngayel kita sudahin aja diskusi ini yang gak ada gunanya mari kita tutup dengan kira-kira Majulis subhanaka Allahumma wabihamdika ashadu'ala ilaha ila anta astagfirullah wa tukuh ilaih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa'alaikum selamat wa'alaikum wa'alaikum disahan dulu disahan dulu dicek barangkali masih ada yang live selamat 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 selamat